Nasib Maggie usai cerai dari Kiwil, dikucilkan warga kampung, bawa tiga anak Kiwil dikira incar harta. Kehidupan rumah tangga Maggie Wulandari dengan Muhammad atau Pak Muh tengah disorot. Setelah Meg Wulandari mengunggak curhatan soal rumah tangga hingga bahas soal perpisahan. Lewat storinya, Maggie menyinggung pahala suami jika mengajak anak dan istri berbuka puasa ia mengaku kini sudah lelah dengan pura-pura bahagia. Curhatan itu semakin mendalam, mantan istri Kiwil bahkan mengungkapkan soal pengorbanan yang pernah ia lakukan. Maggie Wulandari mengaku sudah telanjur menjuali aset-asetnya demi membeli rumah tinggal di Makassar, kampung Mamat Muhammad. Maggie Wulandari membongkar sosok penghasut dibalik suami barunya tidak mengizinkan nama ketiga anaknya masuk dalam kartu keluarga. Namun, istri kedua Kiwil itu justru kini malah dicurigai dan dikucilkan keluarga di kampung perantauannya. Diterangkan Maggie Wulandari, jika dirinya sudah menjual aset rumah di Jakarta untuk tinggal di Makassar. Aku jual semua asetku untuk beli rumah di Makassar, kelak rumah itu ada untuk anak dan kami pindah dan anakku bisa punya kartu keluarga sendiri. Batin sakit terombang ambing di kampung orang bawa tiga anak, ucapnya. Maggie Wulandari bak menyalahkan mantan suaminya Kiwil lantaran tak ikut bertanggung jawab. Ini anak-anak Kiwil harus Kiwil yang biayai bukan salahku Kiwil gak tanggung jawab. Untuk bisa diterima mandi air mata astakfirullah ampuni aku ya rab, jelasnya. Di akhir tulisannya, Maggie Wulandari bak merasa menyerah dengan apa yang terjadi kepadanya. Aku nyerah, aku sudah berjuang bersama kamu itu cita-citaku melihat KM sukses duduk kembali. Doaku dikabulkan Allah, aku punya impian yang sudah patah bertubi oleh kata-kata yang sangat menyaktikan selama ini. Aku jaga semua tapi akhirnya tetap hancur, tutupnya. Sebagai informasi, sebelum menikah dengan Muhammad, Maggie Wulandari menikah dengan komedian Kiwil dan dikaruniai tiga anak. Sementara suami barunya itu berstatus duda memiliki dua anak. Pernikahan keduanya hampir berusia empat tahun setelah menikah pada tanggal 18 Desember tahun 2020. Saat menikah dengan Maggie, Muhammad berstatus sebagai duda dengan dua anak dari pernikahan pertamanya. Namun meski sudah membina empat tahun pernikahan, Maggie Wulandari merasa pilu lantaran nama tiga anaknya tak diperkenankan untuk tertera dalam kartu keluarga. Pasalnya, menurut Maggie Wulandari, keberadaan anak-anak hasil pernikahannya dengan Kiwil kerap dipermasalahkan oleh pihak sang suami yang merupakan anggota DPRD. Hidupku selalu disalahkan tidak pernah benar dengan membawa anak yang bukan anak kandungnya yang selalu ada gesekan-gesekan. Ujar Maggie Wulandari dikutip dari akun Instagram at Maggie Wulandari, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024. Bahkan soal kartu keluarga saja tidak diizinkan anak-anakku masuk dalam kartu keluarga, katanya. Mantan artis sinetron itu pun mengatakan dirinya dihujani fitnah lantaran menyertakan nama anak-anaknya dalam kartu keluarga. Sudah dibuatkan satu kel tapi beberapa pihak memfitnah aku sengaja bikin kakak dengan tujuan-tujuan lain, terangnya. Karena menurut mereka nama anak-anak yang ada dalam kakak menentukan masa depan mereka, lanjut Maggie Wulandari. Diduga penolakan tersebut berasal dari kakak Muhammad. Hingga ada kata-kata, keluarkan nama anak-anak Kiwil dari kakak adik saya, terang Maggie Wulandari. Maggie Wulandari sendiri meyakini dengan adanya nama anak-anak Kiwil di kartu keluarga barunya tak membuat buah hatinya bisa mendapatkan harta dari sang ayah tiri. Setahu saya nama anak-anak Kiwil ada dalam kakak gak akan bisa dapat apa-apa karena tertulis di kakak lo anak-anak kubapanya ya Kiwil, tutup Maggie Wulandari. Setelah menikah dengan Muhammad, Maggie Wulandari diketahui memboyong dua dari tiga anaknya hasil pernikahan dengan Kiwil untuk ikut tinggal di Sulawesi Selatan.